DPRR ini sembi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Perjanjian perdagangan bebas mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN ini dinilaiakan sangat menguntungkan Indonesia. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Keikut Serpani Indonesia dalam Forum Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. Melalui peraturan ini, Indonesia akan ikut dalam perdagangan bebas dengan 10 negara ASEAN dan 5 mitra ASEAN. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyambut baik keputusan DPR tersebut. Persetujuan RCEP diperkirakan bisa meningkatkan PDB nasional sebesar 0,07 persen di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor bisa mencapai 5 miliar USD dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan bisa naik 2,5 kali lipat. Keikut sertaan dalam Forum RCEP akan memberi keuntungan bagi Indonesia. Mengingat negara-negara yang tergabung dalam RCEP merupakan mitra utama Indonesia dalam perdagangan dan investasi yang mencakup setidaknya 60 persen dari total ekspor Indonesia sumbelah 136,2 miliar dolar. Selain itu, Indonesia juga bisa membuka akses pasar baru terutama di sektor pertanian perkebunan, perikanan, otomotif dan elektronik di pasar Cina, Jepang dan Korea Selatan. Tim Liputan, ayus melaporkan.